Halo selamat sore semuanya teman-teman gimana kabarnya Setelah membaca semuanya ya komentar maupun teman-teman respon itu ya sebenarnya Kalau dilihat itu banyak sekali teman-teman yang notabene masih belum ada keinginan Untuk mau belajarnya belum ada keinginan atau mempunyai kekonfidenan atau kekuatan untuk keluar dari ketakutan masing-masing Kenapa saya bicara demikian Contohnya saya melempar satu tulisan tadi pagi ya kan Contoh sebuah kasus dimana pertanyaan itu tanpa tanda baca Tidak tanya ya kan mungkin bagi sebagian orang chat tersebut tidak sopan Ya kan ada sebagian orang Mbak kontreng itu judas karena balasnya dia itu tanya tapi kamu nggak mau jawab Malah kamu tanya balik Dari beberapa hari ini Dari sekian banyak kali pertanyaan dan sekian banyak kali yang namanya kasus-kasus Yang notabene teman-teman itu menanyakan Sebenarnya memang sudah saya bilang sudah saya sampaikan Sesuatu pertanyaan yang membosankan Dan pembahasannya pun mungkin membosankan bagi sebagian orang ya kan Tapi bagi sebagian orang bisa jadi itu ilmu baru bisa jadi itu menjadi sesuatu hal yang baru Jadi masalahnya dimana sih Masalahnya adalah karena kita itu paling enak menyalahkan orang lain Ya kan Paling enak menyalahkan orang lain Paling enak menyalahkan keadaan Paling enak menyalahkan KCRI Paling enak menyalahkan staff agensi Paling enak menyalahkan agen Nah Tapi pernah tidak kita itu bertanya pada diri sendiri Salahku dimana Nah itu coba Coba ditanya lagi Salahku dimana Gitu kan Terus Kenapa aku bertanya Kenapa Pernah enggak bertanya pada diri sendiri Kenapa Saya begini Kenapa saya begitu Kalau sudah Anda bertanya Kenapa saya begini Kenapa begitu Itu jawabannya adalah Doraemon Ya toh Pikirkan kembali Tanyakan pada Doraemon Bukan tanyakan pada Gontring Mengambil pembantu semuanya dapat long service Benar? Oke Tapi majikan Anda Anda yang bekerja 10 tahun Anda tidak diberi long service Dengan alasan Anda tidak menambah kontrak Well Ini adalah Benar majikan Anda Secara peraturan Selanjutnya Karena Saudara majikan Anda Bukan majikan Anda Ini logika Ya Yang berikutnya Mbaknya terlalu berharap Bahwa majikan Anda Paham pikiran Anda Dengan tanpa Anda menanyakan Ini sudah salah Ya Nah jadi ini sudah salah Nah terus sekarang Mbaknya yang hak-hak terhutang Sudah dikasih Betul? Betul Dan ditambah dengan 10 ribu Sebentuk siu-siu sammi Halak itu siu-siu sammi Rasa terima kasih H.A. Wess Jawabannya adalah Satu Ikhlas Sampean sudah mendapatkan Hak sampean sudah mendapatkan 10 ribu Alhamdulillah Dan itu insya Allah Bisa sampean Gunakan untuk Modal di Indonesia Jadi jangan membandingkan Dengan saudaranya Majikan sampean Bisa ya Jadi Ini secara peraturan Majikanmu menang Jadi sampean harus mencoba Untuk ikhlas Saya ngerti Saya ngerti Sampai nanti kan tak terus ngomong Aku bukan gak mau mendengarkan Saya paham arahnya kemana Cuma disini Saya mendudukkan sampean Jadi Kecewanya sampean Saya paham Jadi kan sampean kecewa kan Karena harapan tidak sesuai Tapi ada satu titik Kesalahan di sampean juga Berharap Majikanku ngerti Tapi kan Tidak ada Tidak ada kepekaan Dan memang Entah mereka pura-pura Ataupun mereka memang sengaja Nah kan dari sini Anda sudah tahu Ya kan Jadi Minimal Ya ngodok pilih lah Wong Hongkong Ya 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 wes Gak apa-apa Oke Selamat ya Oke Bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton!